untuk kepentingan agama ibu pelit macam mana mau dapat ilmu gitu nah jadi gitu akhirnya tau kewajiban memandikan mayat itu itu cuman keluarga kalau orang lain gimana ya kenapa dia kan mendapatkan ilmu itu juga pakai modal itu tapi apakah tidak sah kalau dibayar gak ada cerita itu dibayar tidak dibayar bersah asal disiram tapi kalau tidak disiram baru tidak sah bismillahirrahmanirrahmanirrahim tanya jawab ini bukan berarti saya pintar ya bukan berarti saya menggurui apalagi ini seorang nambar 1 tahun untuk bang ini daripada saya akan pak margiri rupai berarti saya inginkan berarti saya inginkan bahal atau keluar anu apakah kita ditinggalkan lagi atau boleh langsung yang itu ya itu ya bu sebelum nabi diberangkatkan terlebih dahulu nabi kan dibelah dadanya israt mirat betul atau tidak dibelah dadanya kemudian dibersihkan hatinya Kemudian setelah itu Ditautkan kembali oleh Malaikat Jibril Apa hikmahnya? Kenapa dibelah dada Nabi itu? Karena Nabi akan menghadap Allah Jadi setiap orang yang akan Menghadap dengan Allah Setiap orang yang akan bermunajat kepada Allah Maka terlebih dahulu bersihkan hati Makanya Allah mengatakan Di dalam Al-Quran Apa kata Allah Kalau kamu sudah berdiri Untuk bermunajat kepada Allah Untuk sujud kepada Allah Kalau kamu sudah berdiri Hendak sholat Maka terlebih dahulu Apa yang harus kita lakukan? Basu muka Setelah itu apa? Basu dua tangan sampai dua siku Setelah itu apalagi? Sapu sebagian kepala Sudah itu apalagi? Basu dua kaki sampai dua mata kaki Itulah yang kita katakan Beruduk Kemudian Salah satu yang dapat membatalkan Uduk itu Kita tidak bilang semuanya Salah satunya adalah Keluar gas angin Dari belakang Atau keluar zat cair Dari depan Atau zat padat Juga dari belakang Keluar itu Maka uduknya batal Kalau umpamanya Keluar zat cair Dan zat padat Maka wajib dibersihkan Wajib beristinjak Tapi kalau yang keluar itu Umpamanya Zat angin Apakah kita wajib lagi Beristinjak Maka jawabannya Tidak Pak Tidak wajib lagi Contoh sekarang ini Kita duduk disini Batal Umpamanya Uduk kita Kemudian Saya umpamanya Tadi saya sudah beruduk Alhamdulillah sampai sekarang Belum batal Ketika umpamanya Keluar gas angin Batal uduk Kemudian saya langsung Beruduk Tanpa beristinjak lagi Boleh Pak Boleh Karena Hakikat uduk itu Bukan membersihkan Tempat keluarnya Eh Bukan membersihkan Tempat keluar Tapi Hakikat uduk itu Adalah Membersihkan hati Itu Pak Eh Membersihkan hati Itu Hakikat uduk itu Membersihkan hati Kenapa Karena yang Ampat itu tadi Yang dikatakan Di dalam Al-Quran Oleh Allah Yang ampat Itulah yang dapat Mengotorkan hati Pak Itu intinya Tetapi Keluar Kentut Katakan Mohon maaf saya ini Sebelas dengan kepala Keluar gas angin Membuang angin kita Umpamanya Apakah Umpamanya Batal uduk Iya Wajib kita beristinjak Afdolnya Iya Nah gitu Pak Tapi masalah Wajib Tidak Itu dia Paham Sudah Kenapa Kau ustaz katakan Bahwa Beruduk itu Yang ampat Itu membersihkan hati Karena yang ampat Inilah Yang selalu Mengotorkan hati Kita itu Tubuh Pertama Muka Paham ya Muka Pertama Muka Kenapa Muka Harus selalu Kita basuh Karena dari Muka ini Banyak berbuat dosa Pak Mulai dari Mana itu Mulai dari Alis Sudah itu Apalagi Mata Kita laki-laki Ini Pak Jangan sampai Umpamanya Melihat orang Yang licin Keningnya Liginya Diterus Asal ulang lewat Ada burung Sudah itu Apa kata Ali bin Abi Talib Nazratul Ula Laka Nazratus Sani Alaika Pandangan Pertama Itu adalah Nikmat Bagi kamu Pandangan Kedua Baru dosa Karena dia Mendengar Kajian itu Pandangan Pertama Itu adalah Merupakan Anugerah Buat dia Lalu Begitu Tertengok Pak Tak Lagi Berkedip-kedip Jadi begitu Dia Biar Jangan Jadi Pandangan Kedua Sebab Kalau Sudah Berkedip Nanti Matanya Di Dianadu Buka Lagi Kan Jadi Pandangan Kedua Dia Jadi Gitu Nah Kemudian Apalagi Hidung Hidung Juga Seperti Itu Makanya Nanti Jangan Tengah Hari Ibu-ibu Di bulan Puasa Nanti Tengah Hari Jangan Menggoreng Arasak Tau Tengah Ikan Ikan Asin I goreng Ikan Asin Tonga Ari Jadi itu Kemudian Apalagi Kemudian Mulut Mulut Kita ini Bukan Main Banyaknya Makanya Apalagi Lidah Lidah Kita ini Makanya Ada Ungkapan Mengelokkan Lidah Tak Bertulang Lebih mudah Daripada Mengelokkan Siku Ke belakang Coba Belokkan Sikunya Ke belakang Patah Itu Metipu Patah Belokkan Kalau Tidak Berbahagia Artinya Lidah Lidah Kita ini Itu Terlalu Pintar Bersilat Sudah Jelas Pak Sudah Jelas Nampak Ada Yang Melihatnya Bahwa Dia Yang Mendodos Sawit Orang Itu Umpamanya Pas Ditanya Asy Tangku Merlangan Sawit Ini Udah Ini Masih Berkelat Gitu Masih Bersilat Udah 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 Tahan Dia Bertinju Padahal Sudah Si Anutu Nengoknya Nampak Dengan Si Anutu Katanya Kan Ledonginya Siapa Saksinya Siapa Saksi Padahal Nggak Tahu Dia Kalau Nanti Allah Ta'ala Persidangan Kodirobo Jalil Itu Masih Butuh Saksi Nggak Saksinya Nanti Itu Dari Anggota Tubuh Kita Coba Baca Nanti Dalam Surah Yasin Batuk Sambunggu Ada dalam Surah Yasin Itu Ayat Berapa Yang penting Dalam Surah Yasin Ayatnya Nanti Laitu Lalu Apa Kata Allah Pada Hari Itu Akan Dikunci Mulut Mereka Yang Pandai Bersilat Itu Kemudian Watukallimuna Edihim Berkata Tangan Mereka Tangan Kita Nanti Akan Berbicara Apa Kata Tangan Nanti Betul Ya Allah Sayu Ya Allah Sayunilah Dulu Yang Mendodos Sawit Bapak Tunya Kata Tangan Ya Pak Betul Ya Allah Sayunilah Dulu Yang Bangkit Getah Bapak Tunya Itu Sudah Itu Apalagi Kemudian Watashadu Arajuluhum Kemudian Kaki Kita Juga Akan Memberikan Kesaksian Apa Kata Kaki Ketika Itu Betul Mulut Tidak Bisa Berbicara Karena Ketika Itu Mulut Ini Masih Membantah Ketika Dibacakan Oleh Jaksa Penuntut Umum Rokib Dan Adid Dibacakan Itu Pada Tanggal 27 Hari Senin Jam Sekian Ustaz Sofwandi Sofwandi Ini Melakukan Tindak Pidana Kemaksiatan Kepada Allah Kemaksiatan Yang Dia Lakukan Melarikan Bini Orang Contoh Contoh Itu Misal Contoh Nah Jadi Lalu Apa Kata Saya Ya Allah Itu Tidak Benar Itu Itu Pandai Pandainya Malaikat Itu Tidak 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 Saya Lakukan Seperti Itu Lalu Apa Lalu Malaikat Kok Ini Fotonya Ditunjukkan Visualnya Lebih Canggih Dari Iphone Lebih Canggih Itu Dari Iphone Iphone 12 Lebih Canggih Bapak Ibu Sekalian Yang Berbahagia Kameranya Malaikat Rokib Dan Atid Itu Lebih Canggih Makanya Ini Fotonya Itu Pandai Pandai Malaikat Dieditnya Itu Katanya Dibilangnya Pula Diedit Lalu Apa Lalu Dikunci Mulut Mulut Kita Ini Dikunci Pada Hari Itu Dikunci Mulut Mereka Itu Tangan Nanti Akan Berbicara Mulut Tidak Lagi Apa Kata Tangan Ya Allah Betul Ya Allah Saya Dulu Yang Mengambil Saya Dulu Yang Memanen Sawit Bapak Saya Dulu Yang Melarikan Istri Bapak Pantas Maguan Bapak Ini Kemudian Kaki Juga Betul Ya Allah Saya Nila Dulu Yang Melangkah Ke Kabun Nyotu Gitu Ada Pening Kita Mengelak 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 Satu Jan Bapak Bapak Ibu Sekalian Bukan Saya Menujankan Malaikat Ronin Tuhan Eh Malaikat Zabat Zabat Nya Nya Pih Mas Malikat Zabat Nya Tuhan Kone Tuhan Kone Malaikat Jadi Nama Nya Musimah Saking Saking Kuatnya Terjangannya Sepaknya Itu Katanya Lewat Neraka Katanya Ngerai Duk Nya Lewat Musimah Nya Neraka Tampi Tuh Suruh Puan Alah Alah Nah Bapak Ibu Sekalian Yang Berbahagia Jadi Itu Pak Kesimpulannya Tidak Wajib Masih Ada Ya Selamat Pak Ulang Nampai Apa Itu Sudah Pak Selamat Ujian Kelas Pitu Di Pumbah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Menj spiritual Masih Naga journey Bapak Bertanam Sayang Ada Dua Yang Perlahan Datar Datta Diz Doha Bisakah Dua Perlahan Dalam Satu Masa Menjambat Datk Diz Datuk Yang Tidak pertanyainya Pak kewajiban zakat fitrah kewajiban zakat fitrah itu adalah kewajiban jiwa siapapun orangnya maka kita nanti di bulan puasa itu sebelum sawal wajib membayar zakat fit nah pertanyaan bapak itu bolehkah kita umpamanya di rumah itu ada seorang yang mustahik yang berhak menerima zakat mungkin kategorinya fakir atau miskin atau orang yang tidak mampu katakan atau orang yang ya kategori kita yang banyak kan kategori fakir miskin pak nah bolehkah umpamanya seseorang itu menerima beberapa gitu pak ya dalam satu rumah tangga iya makanya jawabannya begini andai umpamanya di suatu daerah itu dibentuk amil dibentuk amil nih yang eh tangan dulu andai di satu daerah itu dibentuk amil yang dikatakan bukan hamil amil amil itu adalah orang yang bertugas untuk mengurus zakat andai disini umpamanya di masjid nurul ikhlas ini kita bentuk amil kemudian berzakat pitrahlah kita semuanya kesini kemudian dibagilah umpamanya kemudian dicari lah mustahiknya ada delapan asnafnya itu ada delapan tapi untuk mencari asnaf yang delapan itu kadang-kadang susah yang banyak itu paling banyak empat kalau mencala fakir pak itu rasanya gak ada lagi sekarang fakir pak tapi kalau miskin iya miskin itu yang bagaimana pak ustad miskin itu miskin itu yang hidupnya pas-pasan dapat pagi habis petang gak ada berlebih jadi itu kategorinya miskin atau orang yang tidak mampu lagi berusaha itu kategorinya miskin nah bapak ibu sekalian yang berbahagia sudah itu siapa lagi mungkin amilnya setelah itu apa lagi fisabilillah kan gitu umpamanya fisabilillah itu siapa pak ustad orang yang berjuang untuk menegakkan agama Allah orang yang berjuang menegakkan agama Allah itu siapa saja kalau di zaman dulu itu adalah orang yang berperang pak orang islam yang berperang dengan orang kafir angkat senjata tapi kalau sekarang gak ada lagi seperti itu tapi siapa kita adalah orang yang bergerak untuk menghidupkan ajaran agama gitu pak siapa guru ngaji ada guru ngaji gitu pak nah guru madrasah kita gak ada madrasah oke yang ada guru ngaji nah guru ngaji mpamanya kemudian siapa lagi pegawai syara berhak berhak pak yang sudah kita tunjuk sebagai imam khatib bilal karena biasanya kalau ada orang meninggal yang tiga orang ini biasanya itu yang kita perbudak adung meninggal syanunnya aturan ke mengguris pak imam gil ke mengguris mengurus mayat mencabik kapannya kemudian memandikan membungkus dan segala macam maka berhakkah dia mendapatkan zakat fitrah berhak dalam kategori fisabilillah jadi sekarang ini pertanyaannya andai umpamanya di satu rumah tangga itu kan gitu dia dapat dua bukan kategorinya kan kalau kategorinya mungkin dia orang miskin kemudian guru ngaji katakan seperti itu itu kan kategori pak yang bapak tanyakan sekarang ini kan satu orang dapat dua gitu pak satu orang mungkin dia miskin atau satu rumah kan gitu umpamanya dia dapat dua makanya apa maksudnya jauhkan dikit pak biar jelas suaranya jangan terlalu dekat ya ya oh ya dua kategori ya ya jadi begini yang dikatakan yang mustahik itu adalah mereka bukan masalahnya saya pikir tadi satu orang itu dapat dua ini kan kategorinya berarti kategorinya satu dia sebagai sebagai amil katakan seperti itu bagiannya kemudian satu anaknya sebagai pisah bililah bolehkah umpamanya dalam satu rumah tangga itu kalau lapan-lapannya ada disitu pak boleh pak iya ada lapan disitu boleh dia nyerimanya itu pak ke lapan-lapannya jangankan dua asnab yang delapan itu ada gimana pak jadi disitu eh coba dengar dulu di rumah itu ada lapan orang ada lapan di rumah itu yang satu fakir yang satu miskin umpamanya kategorinya dia serumah kan gitu umpamanya kemudian ada disitu anak pesantren pisah bililah kemudian ada lagi disitu umpamanya anaknya yang berjuang yang berhutang pak gorim karena dia ikut ada gorong-gorong yang rusak disitu akhirnya dibangunnya berhutang dia ngambil ke toko di umpamanya kemudian belum dibayarnya berhadi itu kemudian apalagi kemudian ada juga mu'alab disitu yang baru masuk islam kemudian ada pisah bililah ada ibn sabil anak jalanan anaknya baru pulang umpamanya anaknya baru pulang dari entah dari manapun merantau kemudian balik ke sini kemudian mau terus dia ke medan tidak ada lagi ongkosnya kan gitu itu ibn sabil namanya anak jalanan maka lapan-lapannya boleh dapat jadi gitu pak tapi kalau di dalam satu rumah itu kategorinya miskin semuanya kan gitu umpamanya maka dibagilah sama rata bagi dulu satu-satu pak rumah ini dapat satu rumah ini dapat satu rumah ini dapat satu kategori miskin ada lagi di rumah itu umpamanya yang tiga itu ada lagi anak pesantren sini ada anak pesantren sini ada guru ngaji sini ada penceramah kan gitu umpamanya kasih lagi satu-satu lagi boleh pak itu satu kemudian kalau umpamanya sudah habis terbagi semua kan gitu dia kan kategorinya itu kumpul dulu orang miskin kelompok orang miskin berapa orang umpamanya ada di kampung kita di dusun kita ini oh ada ada umpamanya tiga puluh nah ini kelompoknya tiga puluh kemudian ada anak pesantren ada maka dikumpulkan anak pesantren berapa orang lima kumpul lima orang kemudian ada lagi guru ngaji ada berapa orang tiga nah kumpul lagi tiga eh ini masuk kelompok sini karena bisa bililah kemudian apa lagi umpamanya ada amil ah disini ada amil amil lain lagi jadi maksudnya dibagi litu pak jangan dibagi lapan kalau ada empat bagi empat pak bagi habis ada umpamanya tiga bagi tiga jangan dibagi lapan nanti yang limanya mau dikemanakan oh yang lima kita kasih aja ke masjid jangan zakat pitrah gak boleh dikasih ke masjid pak jadi gitu jadi bagi bagi tiga dulu sehingga umpamanya dapatlah tiga juta satu bagian kan gitu umpamanya maka kalau tiga puluh umpamanya yang miskinnya yang tiga juta itu bagi tiga puluh itu dia berarti gak adil itu pak ini cuman lima tiga juta dapat dia enam ratus orang ketentuannya seperti itu sedikit sedikit tetapi zakat fitrah itu makanya kata nabi zakat fitrah itu zakat fitrah itu kalau zaman nabi itu diutamakan seluruhnya pak itu untuk fakir miskin pak gak ada yang lain itu jadi kalau ada amil kalau tidak ada amil bagi masing-masing ya terserah umpamanya di rumah itu dapat dia lima puluh ya silahkan orang bagi secara individu secara masing-masing kan gitu umpamanya tapi kalau terkoordinir begitu caranya pak siapa sudah itu yang kedua masalah sahadat apa katanya ini saya yang sering menikahkan saya kan kalau belum betul sahadatnya belum saya ijab kumpulkan itu pak lalu apa katanya sudah kita pandu itu ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah yang betulnya kan seperti itu pak ashadu jadi apa katanya ashadu an la ilaha illallah washadu anna muhammad rasulullah ini nombor apa pak ashadu ashadu padahal huruf sinnya mati kemudian sinnya sin besar as kemudian ada ha ha besar disitu as ha ini dibacanya ashadu ditasdibkannya maka artinya bersangatan pak kalau ashadu tidak pakai tasdib tidak pakai tasdib dia umpamanya singa lagi bahaya itu pak kalau ashadu baru saya bersaksi nah itu dia jadi itu yang betul pak kalau ashadu an la ilaha illallah washadu anna muhammad rasulullah kan gitu umpamanya ditahyat salah itu tasahud itu termasuk rukun kalau tidak benar tasahudnya tidak sah sholatnya habis itu jadi imam dia batal sholat makmum makanya syarat jadi imam itu pertama harus pasif pak makanya saya bilang lengkapkan gigi pak gigi saya sudah terpacu pak ganti banyak tukang gigi sekarang kalau enggak gigi sapi itu taruh jadi gitu supaya mako rejulnya huruf jadi itu masih ada satu lagi satu lagi nih ya silahkan ibu ya silahkan izin suami apa hukumnya gimana bu kalau pahitin suami kita mematikan tenaga ya kalau pahitin suami maka hukumnya mak yang kedua teman kita yang mematikan mau berselapai itu tidak apa hukumnya mak dan ketiga banyak kali bu boleh boleh kalau tidak kalau tidak kalau tidak mematikan tenaga ada sebagian yang dibayar ya ada yang tidak ada yang tidak oh ya dah paham saya bu dah paham saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pertama tadi saya jawab dari akhir ya dari akhir saya jawab kalau mandikan mayat kalau tidak dibayar katanya tidak sah itu mungkin di bukit seguntang dia ngaji itu ngaji dia di bukit seguntang atau di bukit 30 ngaji dia disitu bertapa dapat dia oh tidak tidak sah kalau tidak dibayar katanya harus dibayar kalau memang begitu maka saya orang yang pertama nanti yang mendaftar ke kementerian agama bahwa saya termasuk orang yang petugas memandikan mayat karena dibayar kan gitu jadi sesungguhnya tidak dibayar karena itu kewajiban kewajiban orang yang hidup eh bu kewajiban orang yang hidup jadi apabila itu kewajiban orang yang hidup kalau orang mati mau dimandikan mandikan mau tidak iya silakan mau dikubur kubur mau dibuang ke batang hari itu juga dia tidak protes itu keluarga yang meninggal yang mengatakan tidak sah keluarga yang meninggal yang mengatakan itu makanya saya bilang dia ngaji di bukit 30 kalau dibayar kalau dibayar gak sah dibayar tidak dibayar gak ada urusan makanya saya bilang itu kewajiban orang yang tinggal jadi kata umpamanya kalau dibayar tidak sah kalau gak dibayar sah dibayar tidak dibayar itu sama saja itu yang penting sesuai syarat dan rukunnya kemudian mau orang memandikannya jadi begitu tapi kalau umpamanya kita punya kelebihan rejeki kenapa kita tidak hargai hasil jari payah orang apa salahnya apa beratnya umpamanya untuk sebenarnya yang wajib memandikan mayat itu siapa keluarga kan kalau istri saya yang meninggal maka yang wajib memandikannya saya kalau anak saya yang meninggal yang wajib memandikannya saya kalau saya yang meninggal maka yang wajib memandikannya anak saya jadikan gitu jangan nyuruh orang jangan nyuruh orang lah kami gak tahu Pak Ustaz belajar itu gunungnya jangan setiap hari setiap hari Kamis hari apa kita Yasinan hari Jumat hari Jumat ya Bu ibu-ibu kapan hari apa hari Jumat habis Jumat kan yang kita baca apa disitu ibu-ibu hadir sekarang Yasinan dimana di rumah ya di rumah berpindah-pindah kan hari ini giliran saya kan gitu di rumah saya Yasinan ibu-ibu kata istri saya kemudian hadirlah ibu betul pertama ibu hadir kemudian yang kedua apa yang ibu lakukan ada arisan ada arisan oh tidak tidak ada arisan berarti tidak pakai arisan nah yang kedua yang ibu lakukan membaca ya kemudian kulhutah lil betul sudah itu baca dong berdoa sudah itu makan sudah itu pulang besok pindah lagi ke rumah Markona ada nama Markona eh tidak ada kan tidak minggu besok di rumah Markona ibu hadir lagi ke situ yang pertama hadir yang kedua baca ya Yasin yang ketiga kulhutah lil yang keempat doa yang kelima makan yang berikutnya apa pulang berikutnya model itu cuma itulah yang ibu dapat kenapa umpamanya kita tidak ada tidak ada umpamanya kita undang ustad umpamanya eh berapa orang kelompok Yasinannya 60 kalau 60 umpamanya katakan 60 ya taruhlah satu kelompok 60 orang kalau ibu-ibu umpamanya satu orang untuk mendapatkan ilmu seminggu anggap itu infat dan sudako 20 ribu per orang maka berapa duitnya itu kalau 60 orang sejuta dua rat sejuta dua rat saya hadir ke sini setiap minggu ada lo kak tapi kalau ibu undang saya ke sini sudah hitung umpamanya saya pulang nanti beli minyak saya mobil-mobil saya supirnya saya bayar di ponton saya kemudian ibu dapat ilmu umpamanya enak kali hidup ibu tidak mau berugi saya dulu menuntut ilmu itu bayar pakai motor masa saya pakai motor dari tembok ke sini yang lain-lain itu jadi begitu jadi artinya panggil orang panggil orang atau umpamanya disitu ada penyuluh di kantor KUA itu di jadwal penyuluh itu umpamanya jadi nanti supaya dipandunya ibu belajar belikan boneka belajar cara memadikan makmayan itu jadi praktek jangan ada yang malu-malu jadi semua nanti tahu sudah itu baru ajarkan kepada anak-anak iko anak kita belikan hp jutaan rupiah paketnya dibelikan betul? betul tetapi untuk kepentingan agama ibu pelit macam mana mau dapat ilmu gitu nah jadi gitu akhirnya tahu kewajiban memandikan mayat itu itu cuma keluarga kalau orang lain gimana? ya kenapa? dia kan mendapatkan ilmu itu juga pakai modal itu tapi apakah tidak sah umpamanya kalau dibayar? gak ada cerita itu dibayar tidak dibayar sah asal disiram tapi kalau tidak disiram baru tidak tidak sah jadi gitu iya bu? airnya air yang bersih nah itu bagaimana? berapa macam airnya itu nanti dikaji terlalu panjang itu kalau kita bahas semua yang ibu tanyakan sah dan tidak sahnya itu satu kemudian yang di tengah apa tadi? izin suami kalau umpamanya tanpa izin suami kemudian apakah boleh umpamanya kalau suami ibu tidak izin jangan mandikan iya kalau izin kalau suaminya pada tidak izin semua ibu-ibu disini tidak ada yang izin suaminya memandikan mayat kan gitu umpamanya ya kan gitu maka berdosa lah orang sekampung yang paling banyak dosanya suaminya jadi gitu kenapa pula tidak diizinkan sholat kita belum tentu diterima bu betul apa tidak? puasa kita belum tentu diterima Allah mungkin itulah amal jariah kita itulah amal jariah ibu-ibu itulah amal jariah istri kita kenapa tidak diizinkan? oh gini postad kemakannya kami tidak izinkan karena tidak dibayarnya aku orang ajar men nah nah something namang ibu-ibu ya bu ya itu oh tetap suami saya tidak izin kewajiban ibu adalah tunduk dan patuh kepada suami sepanjang yang diperintahkan suami tidak bertentangan dengan ajaran agama itu jadi gitu makanya saya mohon sebagai pencerama hari ini pak untuk bapak-bapak yang ada di kelumpang jaya ini supaya mengizinkan istrinya untuk memandikan mayat kalau dia pandai pak itu permohonan saya itu kalau saya sudah memohon tidak bapak izinkan juga tanggung di kita dalam neraka itu nanti pusunnya udah baik nah itu yang ketiga eh yang di tengah apa tadi ibu? oh yang ngotak-ngotak gitu ya kemudian ada yang bercolot ya eh ini ini semua ini ini tidak begitu itu tidak begitu begini begini ya kalau hanya sekedar untuk menganukan kalau sekedar untuk umpamanya membetulkan gak apa-apa bu ya sekedar membetulkan jangan pula nanti bebisi karena gak boleh ngomong bebisi dia tidak seperti itu artinya nah siramkan dulu siram tapi umpamanya begitu ano begitu umpamanya ini dulu waktu hidupnya ini nih ih saya benci kali dengan dia ini siram kurang ajar dia dulu ini kasar kali mulutnya itu memang tidak boleh itu tidak siapa yang berdosa yang tukang mandikan bukan mayat tuh mayat itu sudah terputus itu gak ada lagi dosanya jadi gitu paham bu paham jadi jadi silahkan datangkan guru nanti datangkan ustaz itulah mungkin buah dari israq mirah kita pada hari ini bapak ibu sekalian demikian barangkali kemudian mari kita berdoa kepada Allah na'udzubillahimna syaitan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakhirin hamdan sabirin hamdan na'imin hamdan yafi niyama huwa yukafi mazidahi rabbanalaka alhamduka mayanbagili jalalikal karimi wa azimi sultani allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin fid dunia wal akhirah wal afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil alimi wa barokatan fil rizki wa taubatan qabla'al mawt wa rahmatan inda'al mawt wa maghfiratan ba'dal mawt allahumma hawin alayna fi sakaratil matwan najata minan nar wal afwa inda'l isab allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajili wa ajili ma'linda min huwa malam na'lam wa na'uzbika min syari kullihi ajili wa ajili ma'linda min huwa malam na'lam allahumma inna na'uzbika min almi la yanfa wa amalila ya refah wa du'aila ya sma wa kalbila ya syainaka'la kulli syain qadir allahumma bariklana fi syahri syahban wabalik umuruna ya Allah fi syahri ramadhan allahumma bariklana fi syahri syahban wabalik umuruna ya Allah fi syahri ramadhan allahumma bariklana fi syahri syahban wabalik umuruna ya Allah fi syahri ramadhan Rabbana atina fid dunia hasana wa fil akhirat wa sallallahu ala sayyidina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin bapak ibu hadirin walhadirat rahimakumullah demikian yang dapat saya sampaikan hal-hal yang kurang berkenan dalam rangka memasuki bulan suci ramadhan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada yang tidak berkenan kalau ada kesalahan bapak-bapak dan ibu-ibu terhadap saya dari lubuk hati yang paling dalam saya terlebih dahulu telah memaafkan karena Allah subhanahu wa ta'ala demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton!